Halo semuanya, gue sama Ebi Hai Mau cerita sedikit tentang perjalanan kami kemarin ke Gunung Cikurai Gue berempat ya Berempat Gue, Ebi Bablak Namanya Imron Kami tuh disana Waktu sana prepare-nya berapa? Dua bulan lebih Kurang lebih dua bulan Ya sebenernya gak ada kendala sih Apa namanya, di prepare-nya Beli logistik Duwitnya juga ada Ada embon dia Duit nikahnya dipakai buat jalan-jalan Jalan tanggal 28 hari Kamis Itu kemauannya Mbon Karena biar Kan tiga hari tuh Kamis Jumat Sabtu Minggunya bisa Bebas Serahat lah Serahat, lebih santai Jalan biasa Dari Kampung Rambutan Naik Prima Jasa Naik Prima Jasa Ke Garut Dari kan 6 jam Sampai terminal bertur Jam? Ntar jam 2 malam lah Jam 9 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 Semakan Masih goreng Makan dulul lah Banyak yang nawarin Ojeb Sebenernya Sampe sana kan jumat Malam Ya jumat-malam Ya malu jumat Abis itu udah gak ada elf buat ke Cilau nah kita bingung tuh kira ada yang nawarin angkot kita kan mau kecilau nih lewat pemancar terus tergiur lah sama supir angkot nawarin 20.000 satu orang cuman gua salah denger yang ngomong kan mbon bilangnya ke Cikajang udah sih gua oke aja gitu kan yaudah angkot tuh 5.000 lumayan ngirit-ngirit bajet lah kan kalau naik uplan bisa ocak mau masalah ocak satu orang ocak 200 ya pas naik angkot jalan gua kira sih ya gua nggak tahu ya karena mau ke Cilau pas gua lihat google map kok belok kanan gitu kan Gunung Cikura Cilau kan belok kiri belok kiri habis itu belok kanan ikutnya belok kanan duluan gitu belum belok kiri lama-lama pas gua lihat map google map muter kanan jauh 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 banget kan gua nggak tahu ya kalau misalnya di Cikura itu ada tiga jalur itu pemancar yang Oh iya Olan 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 terus sama satu lagi tuh jauh gua nggak tahu yang satu lagi sampai di Oh iya kata penumpangnya nanya-nanya tuh simbon nanya-nanya tuh bisa lewat mana aja kok ke Cikurai ada tuh yang sepertigaan katanya disitu kalau jam 9 lewat itu udah nggak ada ojek udah lulus-lulus lah ke alun-alun akhirnya ya gua bilang udah turun sini aja gitu ada ojek juga ojek bawa amir ya ngangetin badan motor agar standar 2A nya udah gitu diselah lagi terus ini buat lewat Olan kan Ojek juga tahu sampai di Pertigaan lalu-laluan naik ojek terus sekitar buat tawar 20.000 ya atau ojek 20.000 per orang itu kita perempat cuma nyewa dua ojek udah gitu bawa dua kiri loh bawa kiri lah itu lagi berapa empat misalnya kalau misalnya kita jalan dari jalan raya ke mana jauh banget cuh jauh banget tuh itu malem kan kalau misalnya emang awal sih awal kita kan masih rumah warga lah semua warga pas sudah itu itu sawah dan nggak ada lampu karena kiri pohon jati seremnya itu lo set dah itu tunggu ada kak ojek yang gitu loh yang ngantai banget jadi santai aja mau dia mau motor berempat sama karyl ya berempat digas terus sampai mesinnya bawa ini gosong 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 gas yang pas dah itu manjir terus sampai ujung tawar-tawaran lah kira dapat 80.000 dia berdua 80.000 karena kas 80 bagi gua iya 40.000 nah 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 gosong 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 oke Kita nginep di busola mulai dingin banget Merana lah Dinyibur dong Ato Wih dibubur kan Jibur Oh iya Nginep kan di busola satu malam Terus Ya gitu Makan seadanya Goreng sosis, nugget Laperan Laperan Sebenernya Dibilang beruntung Iya Bahaya juga iya gitu Kita minim budget Karena gak bayar semaksi Paginya kita Jalan Jalan Jam tujuan jalan langsung otw puncak Hahaha Itu parah cowai subah barawat Capeknya di Ini ya di Ladang warga sih Jauh jauh Sampai masuk hutan jauh banget Sampai ketemu hutan tuh jauh Baru pengen masuk hutan nih Pada kelaperan Masak nasi Ini tuh lumayan Api santai Jangan lagi Lumayan lah tanjakannya Gokil Tanjak bulu dah Bawa air banyak kan Segalon Segalon dibawa Karena gak ada Mata air juga kan Jadi ya was was lah Udah gitu kurang lah ya Sampai pos 1 jam Jam siang tuh jam 1 Jam 1 iya Jam 1 siang guys Pokoknya pos 1 itu Gak terlalu banyak sih celah buat ngecam gitu lah Cuma bisa diriin 1 Kalau gak 2 tenda Itu pengen naik Buat ngecam di pos 3 Jadi ngelanjutin jalan terus Sampai di pos 3 Pos 2 dulu lah Oh ya pas 2 dulu ya kan Pos 2 Itu Lumayan juga ya lumayan Cuma Minusnya gitu Ada pohon tumbang Jadi lumayan kepotong lah Lahan buat ngecamnya tuh potong Ya aku sebenernya jalur agak keurus buat subah Tapi jelas Untungnya jelas Jadi kita gak Nyasar gitu loh Udah ada tandanya Mungkin yang lewat situ Gak banget nyasar serius Iya Jelas Masih rimbun banget Masih rimbun Banyak sampah Bus Gue nyampe jam Jam 3an lah Kan ya terlalu jauh Iya jam 3an lah Dan jaraknya gak terlalu jauh dari pos 1 Wah itu gue gak kuat Itu gue gak kuat sumpah Gak kuat buah kiri lu Ya mungkin gue gak ada Semangat gitu kan Gak ada Sepi banget coy Sumpah Itu gue satu hutan cuman ber 4 Satu kelompok Kalo ada orang lain kan Jadi kayak Aku ada ceweknya ya kan Iya mantep lah Jadi gue gak mau Lari langsung dia Lari-larian gue Apalagi cakep Waduh Oke lanjut ke pos 3 Itu jam jam 5an ya Iya Sekali mungkin diriin tenda disitu Pas malemnya di pos 3 Oke Kitar jam berapa? Itu jam 2an Jam 2an Jam 1 aja Papi malu gue Setelah jam 2an Jam 1 Kuar gila Tunggu aja jam bintang Asli bagus banget cu Sumpah bener Itu dia ada keliatrasi bintang Aquarius Taurus Gemini Jam 2 Gua kira apaan ya kan Gua kira angin lah orang Gak sok Gak sok Gak sok Gak sok Gak sok Gila Itu babinya gak rusuh sih Gak ada rajanya soalnya Iya Dia babinya Gendus-ngendus tenda Gendus nyariin bablak Apalagi Naya Oh ya ku dimana? Jaman pagi jam 8 Jawabnya jam 8 Sekitar jam 8 Jam 8 Sekitar jam 8 Jam 8 Sekitar jam 8 Sekitar jam 8 lah Sekitar jam 8 lah Kita jalan Ke Puncak Samir Peranya cap malas sih, bikin malas banget sumpah bongkar tendanya malas gitu jadi yaudah lah, gak usah nyari sun rest di pos 3 tuh lumayan sun restnya dapet juga udah dapet walaupun kalingan-kalingan ranting lukar awan juga dapet di pos 3 lumayan gila keren-keren gila ada videonya lah terus summit attack gue pengen banget las gue ke puncak sampe di puncak bayangan ketemu sama anak semarang serang parah buat bang, gila serima ngujul ya ketemu mereka jadi kerasa kayak, wah akhirnya ketemu orang gitu kan, gue maksudnya lagi ketemu yang lain gitu kan ketemu orang gitu gue pikir setan tuh dapet orang tapi untuk ke puncaknya kami berempat jalan bulan mereka nyusul mereka lagi lagi ngambil-ngambil gambar lah soalnya bayangin lumayan bagus ya dapet awan lah keren banget, emang keren sih kira sampe puncak pas jam sepuluh eh setengah sepuluh setengah sepuluh sampai puncak indah banget indah banget asli itu awannya gokil lebat-lebat lautan awan lah itu dan yang paling utama adalah kami pertama nyampe puncak hari itu jadi shelter Cikurai kami kuasai kami masak disitu ngopi disitu tentu gak tidur gue ya gue pas lelah lah akhirnya lumayan lah diatas jam 12 udah kabut ada banyak nyampe ada tuh yang cakep siapnya? si... si Stefani ya si Stefani siapnya tapi saya tidak di fallback main foto-foto sama dia kan mencak keren terus bagus lah menurut gue bagus-bagus sesuai ekspetasi gue sih searching-searching bener-bener itu rekomendate karena-gara ada kelompok dari serang jadi lumayan bisa belajar masak enak-enak masakannya lah mantep gitu udah puas foto-foto ngobrol banyak sama siapa tuh yang kakek oh iya yang legend iya kakek 2 orang sengah 2 cuma 1 lah itu kami mutusin buat turun dan kami turun gak ngawat orang lagi karena bokil tenjakannya kan gue juga gak sanggup sih terus gue juga mikirin rekomendate jangan kalo sampe bawah itu pasti malem coy malem gak ada ojek lu harus jalan iya lewat tapak gerot nah kayaknya buat rekomendasi lewat tapak gerot aja dan disitu banyak bonus bonus juga banyak asli di pos 3 ada air ada air ada rumah makan lah disitu ya enak lah enak enak disitu lumayan lah akhirnya kita pulang di hari sabtu malam jam 3 jam jam 3 pagi jam 3 pagi jam 3 pagi jam 3 pagi kameramennya minta udahan bangzat oke guys sekian cerita pengalaman gue juga dari Cipurai ada,"mereka masih baru masih baru dia masih angkululu kitu inget banget lu harus explore 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 haaah sekian video cerita kami tentang Cipurai terus Terus Ya udah Sekian Jangan lupa Like Share And Disubscribe Itu ada tuh di bawah Nyalain loncengnya ya Eh gak usah deh Soalnya channelnya Kurang berfaedah